Hai seri mungkin bisa diceritakan aktivitasnya di dunia malam selama ini seperti apa sih saya ceritakan dari tahun 2015 saya masuk di dunia malam di Indus Vista itu saya dipanggil sama manajernya saya hanya dipanggil saja untuk melayani tamu-tamunya yang datang habis itu ya selesai pulang gitu aja apa saja di Indus Vista itu yang dikerjakan disana ya karaoke kalau minta tamunya untuk melayani ya lanjut bisa di ruangan sebelah atau apa biasanya juga menyediakan scriptis tergantung sama tamu-tamu hanya tamu-tamu tertentu saja mulai kapan itu kalau boleh tahu soalnya saya akan masuk di Indus Vista itu kan enggak bukan tetap kan filen tahun 2015 habis itu saya sudah vakum lagi soalnya eh ya tahu itu aja dari tahun itu cerita awal mula itu seperti apa sih 2015 awal ya saya di eh saya nyanyi sama tamu saya sendiri belum kena manajernya habis itu saya dimintai nomor handphone habis itu saya dipanggil suruh nyanyi disana terus suruh nemani tamu-tamu bisa kalau bisa lanjut ya lanjut di rumah sebelah dan bisa setiap juga bisa dengan biaya masing-masing gitu tariknya ya tempat karaoke tapi bisa buat KML gitu ruangannya juga sama seperti tempat karaoke yang lebih biasa iya sama aja kalau ceritanya cerita awal mulai setelah itu kan Hai selin masuk itu lebih rekrut sama pihak Indus Vista seperti apa ya ini saya dipanggil gitu Iya sama manajernya aja gitu kalau suruh nemani nyanyi kalau tamunya bisa up intinya kayak itu sendiri gitu intinya nggak bisa lanjut di hidung sebelah bisa kalau abis di hotel juga bisa gitu itu awal mulai masuk itu memang sudah diberitahu kalau memang menyediakan striptease dan kalau mau lanjut ke ML juga bisa belum saya masuk setelah itu kan juga kaget Oh sistem kerjaan ternyata gini kok ada yang striptease gini sakinya saya dipanggil lagi itu sakinya saya berani itu ternyata sistem kerjanya kayak gitu soalnya kan di karaoke lain cuma menyediakan nyanyi aja gitu kayak karaoke di pamboyanto dimana cuma menyediakan nyanyi aja ada perbedaan tarif mungkin untuk yang kalau nyanyi aja berapa terus kalau nyanyi nyanyi aja itu biasanya tiga lagi tiga lagu bisa 500-600 kalau striptease biasanya 1 juta sekalian nyanyi nanti ada tips sendiri gitu itu pembagiannya dengan manajer ada juga ya enggak dari dari saya sendiri gitu dikasihkan nanti kalau ada yang minat ngasih sama manajernya dikasih tapi di sisi lain manajernya itu juga mantu cewek-cewek juga sih sebenarnya Iya sebenarnya dari ya aku denger juga dari teman-teman dia tuh sampai teman saya bisa beli mobil beli makanan juga dibanggil sama si Ilham juga gitu dibantu kayak apa itu maksudnya ya kadang kayak ada tamu gitu dibanggil buat nyanyi gitu ada berapa sih selain seri ya terus ada lagi kemarin tiga yang ke gerbek gitu selain itu ada berapa banyak sih sebenarnya banyak kita malaku enggak begitu kenal juga saya kan terlalu enggak begitu akrab gitu banyak juga yang udah enggak kerja kalau dengan tiga kemarin itu kenal beberapa ya tahu aja kalau tahu banget ya enggak begitu saya kan orang-orang privasi masing-masing juga aku enggak pernah tahu soalnya aku enggak pernah di tempat lain kayak di tulangku enggak pernah saya ya cuma hanya di tempat itu aja di tahun 2015 itu sampai tahun pertengahan 2016 sepertinya saya lihat gini sistem kerjanya kan gitu nanti kan takutnya apa gitu takutnya nantikan orang anggapkan nyanyi tapi kan setiap soalnya mending saya di tempat lain aja yang nyanyi aja gitu Selin kalau waktu strip disitu ya itu permintaan dari pelangganya kan ya eh ada nggak mungkin yang makal begitu kan biasanya ada yang nyawar juga gitu kan ya otomatis kan ada yang megang juga dan karena kan nyawar gitu mungkin ada yang 100 yang 50 sampai 300 juga ada ada yang pengusaha kejaksaan terus ada juga yang apa ya di pulsi juga ada gitu setingkat apa nggak perlu nyebut jabatan sih tapi tingkat tinggi enggak ya pokoknya penting banget tahu orangnya itu arunnya kayak apa ya dari PL nya sendiri sama tamunya jadi komunikasi sendiri bukan dari manajernya enggak jadi komunikasi sama tamu kalau harganya cocok oke lanjut gitu tinggal kita bilang ke ke manajer terus dicarikan tempatnya nanti di jaga servernya gitu eh biasanya sih satu juta itu sudah satu paket biasanya juga satu paket sekalian bayarnya nyanyi soalnya biasanya juga dapet tips juga tambahan gitu maksudnya terima kasih terima kasih terima kasih